Halo teman-teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Bonsai Bembang oke teman-teman bun saya sebelumnya sudahnya terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak video-video saya sebelumnya mudah-mudahan bermanfaat kita tetap paling belajar bersama dan apapun yang saya dapat dari senior-senior saya langsung terus berbagi untuk teman-teman oke kali ini saya mau review untuk bahan bun saya timeng ini dulu dari turun cangkok, besar jari saya lakukan pertanaman di politik setelah justru saya lakukan usah batang dan ini saya mau melakukan seleksi angkat dan di video saya sebelumnya sudah benarnya sudah ada ya untuk program-program akar bantuan saya bimbang semuanya dari kecil karena saya hasil cangkok sendiri ya buji daya beberapa di belakang saya mungkin ada beberapa juga yang siap demi cangkok dan siap program akar seperti yang kemarin-kemarin buji daya sudah ada nanti seperti apa kita lihat bersama kita cek dulu untuk bahan bun saya ini oke kita langsung saja menuju untuk bahan bun saya ini kita cek dulu oke teman-teman ini dari pertama masuk ground dari turun cangkok masuk polytech saya lakukan pecah batang kemudian saya masukkan ke ground baru sekali ini saya cek dan jangan takut untuk teman-teman ya untuk pecah batang hasilnya menutup juga ya tergantung kita seberapa besar besar batang yang kita pecah kalau batangnya kecil tentu akan dengan besar segini dari dari sekian pecah batang kemudian dengan sebesar batang segini akan cepat ya penutupan tergantung kita nanti kita perawatan pemubuhannya yang tepat bagaimana ini tetap akan bisa menutup tergantung seandainya teman-teman mau pecah batangnya sebesar sekian nanti mungkin akan menutup normalnya akan besar selengan baru penutupannya tidak terlihat ya untuk bekas pecahnya ini kita cek dulu untuk akarnya nanti mungkin ada beberapa akar yang digurangi untuk akar seraput untuk mendeminankan akar yang akan kita besarkan kita coba dulu cek ini di bawahnya seperti yang kemarin-kemarin di video sudah ada ya pakai taktaan di bawahnya saya pakai ubin bekas ya untuk taktaan di bawahnya dan untuk teman-teman saya harap untuk pembuatan media tanam pembuatan dinding ground dan bagaimana cara membuat ground harus diperhatikan ya untuk mencapai pembesaran batang karena untuk ground sendiri intinya untuk pembesaran batang ya pembesaran batang bahan bonsai sambil kita program akar dan mungkin nanti seandainya di bawah kaki sudah seperti yang kita inginkan proporsi yang enak dilihat untuk kaki-kakinya mungkin atasnya kita bisa manfaatkan ya capang-capang di atas yang tidak kita pakai mungkin kita bisa manfaatkan lagi kita bisa canggung untuk bahan-bahan bonsai untuk lanjitan biar kita untuk bahan bonsai kita tetap kalau bisa sekali bikin hinduan kita ibaratnya tidak bisa tidak beli lagi jadi memanfaatkan barang-barang di atas untuk dijadikan bahan bonsai ini kita lihat ya teman-teman ini belum pernah saya sentuh baru sekali saya tanam kemudian ini saya mau cek saya bongkar saya lakukan seleksi akar nanti seperti apa mungkin ada beberapa akar yang akan saya buang agar untuk jalur nutrisi akarnya nanti tepat ya yang kemarin-kemarin di saya sudah ada dan untuk pembuatan jinding ground penempatan pupuk media dan lain sebagainya nanti ada di bawah deskripsi saya caranya membuat ground itu bagaimana karena kita sama-sama belajar saya juga belajar dan terbagi dari teman-teman yang senior dan mungkin kalau ada hal-hal terbaik untuk program akar dan apapun itu dengan kaitannya program akar dan pembesaran batang untuk bahan bunsa jenis apapun saya akan langsung share untuk teman-teman berbagi kita coba langsung saja untuk melakukan seleksi akar ini karena ini sudah berdina sudah selesai untuk pembungkarannya kita simak bersama kita tetap sama-sama belajar dan untuk teman-teman nanti mungkin bisa komen-komen ya di bawah deskripsi saya untuk mungkin ada masukan saya siap untuk teman-teman tetap sama-sama saling berbagi ya selesai ya untuk ini tadi seleksi akar sekalian tepat sekali ada anak-anak cabang akar yang nanti mau saya pakai jadi untuk teman-teman kalau seleksi akar kita perhatikan sekalian ya apabila ada anak cabang akar yang bisa kita pakai kita pakai seperti ini saya sisakan yang tadi disini banyak sekali serabut-serabut kecil saya buang terus saya ini nanti ingin pembesaran ini ini sudah saya kasih jadi untuk anak cabang akar misalkan kalau bisa seperti ini cabangnya tetap zigzag tidak tumbuh seperti ini kanan-kirinya pas jangan kalau bisa seperti ini zigzag akan lebih bagus tapi ini sementara biar saya begini ini juga sudah ada yang di belakang juga begitu sama seperti ini untuk teman-teman contoh nanti kita bisa bayangkan kalau ini sudah besar akan lebih enak lagi walaupun ini nanti sudah besar akan jadinya tidak seperti ini nanti kita potong kita besarkan kita potong disini bisa anak cabang akar jadi sama seperti atas tahapan tetap titik tunas tumbuhnya kita bikin zigzag jadi untuk proporsi atas bawahnya kita enak bisa sinkron antara atas bawah ini tadi sedikit teman-teman kita belajar bersama untuk intinya program akar bawah dulu untuk atas kita tetap saya sendiri belum mampu dan masih belajar dari teman-teman karena untuk tun saya maksimal atas bawah harus sinkron untuk cabang di atas pecahan di atas sama pecahan kaki anak cabang akar sama anak pecahan cabang di atas sinkron jadi ketemunya enak oke ini tadi sedikit dari saya di channel saya kembang dan video saya sebelumnya juga sudah ada 12 untuk video saya berbagi sama teman-teman saya juga masih belajar ayo kita tetap belajar bersama sharing bagi ilmu oke dari kami di channel kembang kiranya cukup salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati